yang besar berbagai pihak baik material maupun moral bahkan memutus masa depan banyak personel anggota kepolisian. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Menimbang bahwa dengan tepuknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka padanya dibebani pula membar biaya perkara. Mengingat pasal 340 kawabidana, yuntuh pasal lima at satu ke satu kawabidana serta ketentan lain dari penduduk undangan yang bersangkutan serta kuhab. Silahkan berdiri. Menyatakan satu, menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara rasa dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti, dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara, untuk dipergunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa Menembebani terdakwa Putri Candrawati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silahkan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2022 oleh Bayu Iman Santoso Sarjana Hukum Selaku Hakim Ketua, Morgan Siman Junta, SHMH, dan Alimin Seersujono, SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno, SHMH, dan Okta Andrianto, SHMH. Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan, SHMH, dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penaseh hukumnya. Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 797 PIDB 2022 kepada para pihak diberikan kepada mereka hak untuk menyatakan banding maupun menerima putusan ini ataupun pikir-pikir. Demikianlah sidang perkara nomor 797 PIDB 2022 atas nama terdakwa Putri Jantrawati dinyatakan ditutup. Terima kasih.